Alexis McAllister sudah menemukan tiga peminat yang paling serius untuk mendapatkan jasanya. Ketiga tim itu adalah Manchester United, Arsenal, dan Liverpool. Gelandang milik Brighton ini tampil memikat sejak piala dunia 2022 lalu. Penampilannya solid di lini tengah timnas Argentina. Kuk klub besar Liga Inggris pun kepincut untuk mendatangkannya. Ketertarikan itu dimulai sejak musim dingin 2023. Namun, tidak ada satupun yang berhasil memikat Brighton untuk mau melepas pemainnya itu. Baru jelang musim panas 2023, Brighton akan mulai mempertimbangkan tawaran yang masuk. Peminat serius jurnalis asal Argentina, Cesar Luis Merlo melaporkan bahwa ketiga tim yang sudah disebutkan di atas jadi peminat serius McAllister. Di antara ketiga tim, dua di antaranya sudah menyiapkan proposal menarik untuk Brighton. Namun, sang jurnalis tidak mengungkapkan dua tim yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, Carlos McAllister yang merupakan ayah sekaligus agen sang pemain sudah berada di Inggris untuk bertemu dengan dua klub tersebut. Sedangkan Arsenal dan Liverpool sangat perlu gelandang. Posisi ini yang dijadikan prioritas dibandingkan posisi lain. Selain itu, Arsenal dan Liverpool dikaitkan dengan banyak gelandang ternama jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. McAllister jadi salah satu targetnya. Alexis McAllister telah menjadi pemain kunci bagi Brighton & Hove Albion di Liga Inggris, dan dia baru-baru ini membantu negaranya memenangkan Piala Dunia 2022. Menurut Cesar Luis Merlo, Arsenal, Liverpool dan Manchester United tertarik untuk mengontrak pemain berusia 24 tahun itu dan kini, telah meningkatkan minat mereka pada pemenang Piala Dunia 2022 tersebut. McAllister telah membuktikan kualitasnya di Liga Inggris, dan dia bisa menjadi perekrutan yang berkualitas untuk ketiga klub Liga Inggris. Sementara itu, laporan terbaru menunjukkan bahwa pemain timnas Argentina itu siap meninggalkan Brighton. Arsenal perlu menambahkan lebih banyak kualitas di lini tengah, dan McAllister akan menambah kreativitas pada lini tengah mereka. Ia bisa menjadi partner bagi Thomas Partey dan membantu The Gunners lebih sering mendominasi lini tengah. Sementara itu, Liverpool sangat membutuhkan pemain baru di lini tengah, karena pemain seperti Naby Keita dan Alex Oxlade-Chamberlain akan meninggalkan klub. McAllister akan menjadi peningkatan dari kedua gelandang itu dan dia bisa sangat meningkatkan Liverpool. Laporan terbaru menunjukkan bahwa The Reds telah meningkatkan upaya mereka untuk merekrut pemain berusia 24 tahun itu. Manchester United juga perlu mencari pemain yang lebih baik di lini tengah, pemain asal Argentina itu pasti cocok dengan cara bermain Eric Ten Hag. Pemain berusia 24 tahun ini sedang memasuki tahun-tahun terbaik dalam karirnya, dan ia kemungkinan akan berkembang lebih jauh di klub yang lebih besar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya.